selamat menikmati yaitu hutan yang berbatasan dengan kebun sawit siapa tahu kita bisa menemukan hewan-hewan liar disini seperti ayam hutan, ayam sempidan dan juga hewan-hewan lainnya dan ini aliran sungai ini banyak sekali ikan lele belut sama gabus disini jadi belut sangat banyak sekali disini dan dulu kita pernah bermalam disini untuk mancing malam ya cuma sekarang kita belum ada waktu untuk mancing malam dan itu bekas pondok kita dulu ya aliran sungai ini tidak begitu panjang tapi ikannya lumayan banyak terutama lele sama belut itu banyak sekali nah itu bekas perlengkapan kita ini dia bekas perlengkapan dulu itu terpal-terpal kita jika malam disini ini sungainya ini dia dan di hutan sebelah sini sering sekali kita dengar ayam hutan dan ayam sempidan dan kali ini kita coba kita coba memasuki hutan ini siapa tahu kita bisa menemukan tempat tidurnya karena ini sudah sore hari sekitar jam 4 lewat ya hampir jam 5 ini biasanya jam segini ayam hutan atau ayam sempidan itu kembali ke tempatnya untuk tidur kita coba kita coba memasuki hutan surah sana dulu dan disini kemarin kita pernah lemukan sarannya nah itu ada bunyi suara seperti suara sempidan ya coba kita mendekati dan disini juga kita pernah menemukan sarang ayam hutan mungkin sekarang sudah anaknya sudah besar kita akan mulai masuki hutan dan ini kita temukan kondok atau sanggongan ya bekas tempat orang berburu ini sangat disayangkan sekali ya pemburu-pemburu yang buru hewan liar ini sangat disayangkan sekali nah ini dia ini terbuat pari terukawit ini digunakannya untuk menunggu hewan buruan sangat sayang sekali hewan-hewan ini untuk diburu karena dia bisa punah kita akan coba masuki hutan ini siapa tahu kita bisa menemukannya hutannya lumayan lebat namun di hutan-hutan inilah kayak hutan dan sepi dan itu labah sekarang kita mulai masuk ke hutan masuk ke hutan dan disini lumayan lebat kita akan coba nyusurnya dan nanti kita akan coba bersemunyi karena kemarin di situ kita temukan banyak kotoran di bawahnya dan biasanya ayam hutan tidur di atasnya dan pikirkan di atas itu dia tidur kita akan coba kita akan coba tunggu di sini ini kita bersemunyi siapa tahu kita bisa menangkap gambarnya dan target kita adalah pohon itu dan di bawah situ sangat banyak sekali kotorannya jadi target kita di bawah ataupun itu ya disitu kita tidak bisa menyebelangi lagi sepertinya disitu ada genangan air kita coba mendekati di sebelah sana ini ada genangan air dan disini sepertinya ada hijau bekas hewan sepertinya ini bekas kijang mungkin dia minum disini ya nah ini dia ini bekas jejak kijang ini nah ini satu lagi sepertinya ini pagi tadi nah ini kita lihat ini juga ada jejaknya nah ini satu lagi ini masih baru kita coba lihat ke sana ini jejak kijang nah ini kita temukan satu lagi jejaknya ini banyak sekali jejak kijang disini nah ini ini sepertinya baru sekali ini nah ini baru sekali satu lagi sepertinya baru saja dia meninggal ke tempat disini dan jejaknya sampai disana ya ini kijang karena hutan disini sangat lepas sekali di sebelah sana itu kebun sawi tadi yang kita lewati dan sini adalah hutannya karena hutan ini sangat luas sekali dan satu saat nanti kita akan coba memasuki lebih dalam lagi hutan ini kita akan melihat hewan-hewan apa saja yang bisa kita temui dan jejak-jejaknya karena hari sudah hampir gelap ini sudah mungkin jam 5 sore atau pun jam 5 lewat ini jadi kita akan berajak pulang satu saat lagi kita akan pergi kembali hutan ini terima kasih sudah menyonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe ikuti terus petulangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik di hutan maupun di perkotaan terima kasih selamat menikmati